Intro Motif kasus pembunuhan mereka di dunia suah dan isu LGBT masih menjadi misteri Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami, Ferla TV Hubungan Putri Candrawati dan Brigadir Yosua, hubungan Ferdi Sambo dan AKP Rita Yuliana menjadi dugaan dan spekulasi liar yang muncul Yang terbaru adanya dugaan perselingkuhan antara Kuat Ma'ruf dengan Putri Candrawati yang diungkap mantan pengacara Barada'e Dio Lipa Yumara Dio Lipa Yumara mengatakan sesudah kedapatan tengah melakukan hubungan intim dengan istri Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf mengejar Brigadir J Menanggapi hal ini, ahli hukum Tata Negara Refli Harun menilai keterangan Dio Lipa Yumara seperti bom yang dilemparkan Refli Harun menilai putri Candrawati benar berselingkuh dengan Brigadir Yosua, sebagaimana keterangan Kuat Ma'ruf Sebelumnya, hal itu menurutnya terjadi akibat diinisiasi oleh pihak yang lebih berkuasa Dalam kontes ini bisa jadi justru Putri Candrawati yang memancing untuk affair dengan Yosua Dan Yosua karena posisinya terpaksa terpocok mungkin saja melayani imbuhnya Walau demikian, ia tidak menampik kemungkinan bahwa Putri Candrawati dan Kuat Ma'ruf memiliki hubungan terlarang Mantan staf ahli mahkamah konstitusi itu menegaskan apabila hal ini benar Maka penting bagi keluarga untuk membersihkan nama baik Brigadir Yosua Sekarang tinggal kuncinya tentu ada di dua orang ini saja Dio Kuat Ma'ruf dan Putri Candrawati Soal kejadian Putri Sambu, istrinya yang berangkali punya affair mungkin dengan pertama Yosua Yang kedua mungkin juga Kuat Ma'ruf Lalu dibelokkan menjadi kasus pelecehan untuk menjaga harkat dan martabat Putri Dan tentu juga dia berpikir tentang anak-anak Sambu sendiri misalnya ucap Refli Harun Dugaan Dio Lipa Yumara itu berdasarkan atas obrolannya dengan Baradeek Yang menaruh curiga mengenai hubungan Kuat Ma'ruf dan Putri Candrawati Drama pengungkapan kasus meninggalnya Brigadir Yosua seolah tak ada habisnya Sesudah sekian lama diam Putri Candrawati istri dari Ferdi Sambu membuat pengakuan yang mengagetkan Pengakuan tersebut didapat dari konfirmasi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik Ketika menemui awak media setelah memeriksa Putri Candrawati Dengan kata lain Taufan mengucapkan bahwa Putri Candrawati masih bertahan dengan laporan pelecehannya Yang disangkakan terhadap Brigadir Yosua Tetapi pelecehan ini menurut keterangan Putri terjadi di Magelang Bukan di rumah dinas Ferdi Sambu di Duren 3 Jakarta Menurut Taufan Keterangan tidak bisa dijadikan skandal tunggal untuk fakta Melainkan perlu didalami dan disesuaikan bukti-bukti lainnya Jika tak bisa dibuktikan penyidik Pernyataan-pernyataan siapapun termasuk Putri Candrawati sebagai saksi kunci Hanya akan jadi keterangan kosong Lima tersangka beserta kuasa hukum Penyidik Jaksa penuntut umum Komisi Kepolisian Nasional Dan juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan turut hadir Terima kasih telah menonton